Intro Ini bukanlah pendaratan darurat dari helikopter di perkebunan. Melainkan, helikopter ini disewa oleh petani ceri untuk membantu penyerbukan dari bunga ceri di musim semi. Seperti halnya buah lainnya, penyerbukan bunga ini secara alami dapat dibantu oleh air, angin, hewan, dan manusia untuk bertemunya serbuk sari yang jatuh ke kepala putih hingga menjadi bakal buah. Namun petani ceri di Australia memanfaatkan hembusan angin dari putaran baling-baling di bawah helikopter. Sehingga helikopter ini bertugas terbang rendah di atas perkebunan ceri. Dengan penyerbukan yang maksimal dapat menghasilkan panen buah ceri yang melimpah. Mari kita lihat tahapan proses perkebunan buah ceri di Australia. Tanaman buah ceri memang lebih mudah ditemukan di negara dengan iklim empat musim seperti di Australia. Pohon ceri dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian minimal 700 meter di atas permukaan laut dengan iklim sejuk dan memiliki tekstur tanah berpasir dengan irigasi yang baik. Setelah menemukan tanah dan lokasi yang ideal, selanjutnya petani akan menurunkan para pekerja untuk membuka lahan. Tempat ini dekat dengan danau sebagai sumber air utamanya. Untuk beberapa tempat yang tidak memiliki tanah yang dibutuhkan, petani akan merekayasa struktur tanah dengan penambahan seperti pasir, pupuk kompos, serbuk kayu, dan juga pupuk kimia untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada awal pertumbuhan bibit pohon ceri. Kemudian disusul dengan pemasangan selang irigasi dan juga tiang-tiang penyangga untuk tempat bersandar bibit pohon ceri. Perlu sahabat tahu, umumnya pohon ceri yang ditanam untuk komersial biasanya dilakukan dengan teknik pencangkokan. Sehingga memungkinkan penanam mengetahui varietes buah yang akan diperoleh di kemudian hari. Selain itu, pencangkokan dilakukan karena kebanyakan ceri yang tumbuh dari benih menghasilkan buah yang pahit. Petani besar seperti ini biasanya membeli bibit langsung dari petani pembibit terpercaya dalam partai besar. Proses penanaman bibit buah ceri biasanya dilakukan di awal musim semi. Sehingga membuat pemandangan bibit pohon ceri seperti bibit pohon yang mati. Namun dalam beberapa bulan ke depan, bibit ini akan mulai menampakkan kehidupannya dengan memunculkan daun-daun dari batang bibit tanaman ceri ini. Setelah bibit mengeluarkan daunnya, pekerja dapat melakukan penyulaman untuk beberapa bibit tanaman yang mati. Kemudian untuk mengendalikan tinggi pohon dan juga untuk mendapatkan cabang yang lebih banyak dan untuk menghasilkan bunga di tahun depan, pekerja akan melakukan pemangkasan pada beberapa batang pohon ceri. Pemangkasan umumnya dilakukan oleh profesional untuk menghindari pekerja memotong taji pendek pada pohon, yang sebenarnya bagian pohon yang akan menghasilkan buah dan menyebabkan kerugian pada musim panen. Sementara itu, pemupukan tanaman dapat dilakukan di tahun kedua. Pemupukan ini dilakukan pada musim semi ketika pohon sedang mekar dengan menggunakan pupuk kompos teh. Pumpuk ini terbukti dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman dan meningkatkan ritensi nutrisi dan berbentuk cair. Sehingga pengaplikasiannya dapat menggunakan traktor fertilizer seperti ini yang berjalan melewati barisan pohon ceri di musim semi. Di tahun kedua, bibit pohon ceri akan mulai menghasilkan banyak bunga yang akan menjadi bakal buah. Bunga buah ceri memiliki warna putih dengan sedikit goresan merah muda yang sama. Sehingga dari kejauhan pada musim berbunga terlihat seperti bunga dari pohon sakura yang terkenal. Sebenarnya untuk penyerbukan bunga ceri secara alami dibantu oleh burung dan juga lebah yang akan terbang menghisap madu dari bunga ini. Akan tetapi karena luasnya perkebunan buah ceri ini tidak memungkinkan hanya mengandalkan bantuan dari hewan karena waktu berbunga yang terbatas. Oleh karena itu, petani menurunkan helikopter untuk terbang rendah di atas perkebunan buah ceri. Hembusan angin yang keluar dari putaran baling-baling akan menerbangkan serbuk sari untuk jatuh pada kepala putih sehingga terjadi penyerbukan dan membuat bakal buah ceri akan lebih banyak. Pemandangan ini dapat dilihat di musim bunga buah ceri di beberapa pertanian modern buah ceri. Setelah penyerbukan terjadi, bunga-bunga ini akan layu dan akan berubah menjadi bakal buah. Bakal buah ini akan tumbuh dengan lambat. Pohon buah ceri dapat menghasilkan buah dan siap dipanen membutuhkan waktu tiga bulan setelah penyerbukan ini terjadi. Setelah buah tua dan mulai matang, tantangan lainnya dari pertani buah ceri adalah hama buruk yang sering mencuri buah ceri. Sehingga di beberapa pertanian pada saat musim buah akan dipasangi jaring-jaring di atas perkebunan untuk menghindari serangan burung-burung ini. Setelah buah ceri berubah warna dari hijau menjadi orange atau merah tua, artinya buah ceri siap untuk dipanen. Untuk pemanenan buah ceri yang dijual segar, biasanya ceri akan dipanen sebelum buah masak dengan sempurna untuk menghindari terlalu masak pada proses pemasaran. Pemanenan buah ceri dilakukan dengan manual dengan tangan dan melibatkan banyak pekerja. Pekerja akan diturunkan dengan berbekal keranjang, sarung tangan dan tangga untuk menjangkau pohon ceri yang tinggi. Selama proses pemanenan, para pekerja pemetik buah ceri akan didampingi dengan traktor pengangkut yang akan menarik hasil panen dari para pekerja menuju ke rumah produksi. Para pekerja harus memetik buah ceri beserta batangnya untuk menjaga kesegaran buah ceri lebih lama. Setelah keranjang-keranjang pemanenan ini penuh, buah ceri akan dibawa masuk ke rumah produksi untuk dicuci, disortir, dan dikemas. Pertama, buah ceri akan dimasukkan ke bak penampung berisi air. Kemudian, buah ceri dipisahkan dari kotoran dan daun yang ikut serta pada proses pemanenan. Selanjutnya, buah ceri dialirkan menuju ke stasiun berikutnya untuk dibariskan dalam satu barisan untuk melewati sensor khusus yang dikendalikan komputer untuk mengkategorikannya berdasarkan warna, ukuran, dan kondisi fisik buah ceri. Buah-buah ini akan dikumpulkan dengan semburan udara. Sebelum pengemasan, buah ceri akan diperiksa kembali secara manual oleh beberapa pekerja yang bertugas menyingkirkan kontaminasi dan buah yang tidak sesuai sebelum akhirnya masuk ke ruang pengemasan. Di ruang pengemasan, buah ceri akan dipaking dalam kertas kardus dan siap untuk didistribusikan ke para pelanggan. Sementara, buah kelas 2 dapat dicual ke pabrik minuman maupun makanan jadi sebagai pilihan varian rasa maupun bahan campuran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!